Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema renungan sabda kita hari ini adalah Allah memperlengkapi Terambil dari Daniel pasal yang pertama ayat 17 hingga 21 Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu kehadapan Nebuchadnezzar Raja bercakap-cakap dengan mereka dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya Maka bekerjalah mereka itu pada Raja Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan Raja kepada mereka Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa itu modal? Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya Mulai dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil, semua membutuhkan modal Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya dapat sampai ke istana Babel bukanlah sebuah kebetulan Allah memiliki rencana terhadap mereka Jika kita membaca kitab Daniel secara utuh Maka salah satu rencana Allah bagi keempat pemuda ini adalah Menjadikan mereka saksi-saksi yang hidup akan kebesaran dan kemahkuasaan Allah Israel Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup Allah yang menyertai dan memelihara umatnya Allah yang tidak dibatasi oleh wilayah Allah Israel adalah Allah yang mengatasi segala Allah Dalam menjalankan pengutusannya kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya Allah tidak membiarkan keempat pemuda tersebut berjalan dengan tangan hampa Sebaliknya Allah memberikan modal kepada mereka, Allah memperlengkapi mereka Ketika keempat pemuda tersebut setia kepada Allah Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Dan kepada Daniel juga diberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Dengan modal yang diberikan Allah, keempat pemuda tersebut dimampukan menjalankan misi Allah di tengah-tengah negeri Babel Sehingga pada akhirnya, Raja dan rakyat Babel mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup Yang maha kuasa melebihi segala Allah Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita ditempatkan Tuhan di Indonesia, di Jawa Tengah, di kota Semarang Juga untuk melakukan satu misi Yaitu mempersaksikan iman kita kepada Allah Sang Bapak Yang telah mengutus Yesus Kristus anaknya Dan yang telah memberikan roh kudus kepada setiap orang percaya Allah tidak mengutus kita dengan tangan hampa Ya pasti memperlengkapi setiap kita dengan berbagai hal Sesuai dengan rencana dan rancangannya Oleh karena itu, janganlah kita merasa rendah diri Jangan mindar dengan bersaksi Pakai setiap modal yang Tuhan sudah berikan Entah itu keterampilan, kecakapan, atau setiap talenta Untuk menjadi sarana mempersaksikan iman kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang Allah tidak pernah mengutus kita untuk bersaksi Tentang dia, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Dengan tangan hampa Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih Karena firman Tuhan kembali menguatkan kami Dan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Kami sudah diperlengkapi oleh Tuhan Dengan segala kemampuan yang dibutuhkan Untuk memberitakan Injil Kristus Yesus Memberitakan kebenaran firman Tuhan Memberitakan tentang Allah yang hidup Allah yang penuh dengan kuasa Allah di atas segala Allah Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Kami percayakan kehidupan kami Hanya di dalam tanganmu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati